Halo, kali ini saya mau unboxing dan ngebahas sebuah konsol game yang bentuknya kecil, simple, bisa buat main banyak game, dan multiplayer juga. Ya, jadi ini adalah game stick 4K versi atau generasi kedua. Jadi ini beda ya sama game stick 4K lain yang udah banyak dibahas. Nah, apa sih keunggulannya? Oke, nggak usah kelamaan, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit game sticknya, taruh dulu. Terus ada receiver untuk kontrolernya. Lanjut ada controller atau sticknya, dapet dua ya. Abis itu dapet kabel micro USB, dapet kabel HDMI extender, dan ada kertas user manualnya yang berbahasa Inggris dan Cina. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari game stick 4K Gen 2. Lanjut, cek unitnya. Untuk bentuknya kayak gini, warnanya hitam DOF. Di bagian sini ada tulisan game stick 4K 3D Games. Di sini ada tutup dari HDMI-nya, kalau di belakangnya ada lubang USB-A. Sampingnya ada slot micro SD, ini udah dikasih, ukurannya itu 64GB, kelas 10. Terus di sini ada lubang micro USB buat powernya, dan lampu indikator di balik segel ini. Untuk sisi sebelahnya, dan di bawah ini kosong ya. Desain bodinya ini nggak begitu flat, karena ada semacam lengkungannya gitu. Kalau bahannya ini masih plastik dan ringan juga. Terus ukurannya ini kecil, mungkin seukuran modem USB gitu ya. Nah untuk sticknya itu, seperti ini. Warnanya hitam DOF juga, mirip-mirip kayak stick PS3 atau DualShock 3 ya. Di sini ada dipad, analog kiri, kanan, tombol X, Y, AB, Start, Select, dan Mode. Terus di sini ada tombol R1, R2, L1, L2, ada lampu indikator, power, dan mode. Untuk switch on-off-nya ada di sebelah sini. Dan di bawah ini ada tempat untuk baterainya, yang bertipe AAA, 2 buah. Jadi nggak bisa di-charge langsung dari stick-nya. Dan ini udah tanpa kabel atau wireless untuk menghubungkannya. Untuk stick yang satunya ini juga, sama aja ya. Oke lanjut, colok-colok. Ini untuk receiver stick-nya, colok ke lubang USB-A. Untuk power-nya ini, pake kabel micro USB tadi. Bisa dicolok langsung ke lubang USB-A yang ada di TV, kalau ada. Atau bisa juga pake adapter buat handphone gitu. Colok ke stop kontak listrik. Nah yang ini, colok ke lubang HDMI yang ada di TV atau monitor. Oke, kalau udah dicolok semua, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Oh iya, lupa pasang baterai di stick-nya ya. Dan nyalain juga. Dan inilah tampilan pertama dari game stick 4K Gen 2. Di sini bisa langsung milih jenis konsol gamenya. Dan di dalamnya udah ada daftar game yang lumayan banyak nih. Oke, coba gas main gamenya. Oh iya, lupa pasang, lupa pasang, lupa pasang. Dan di dalam video selama ayam. selamat menikmati 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 game stick selamat menikmati ada info